Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101, pengantar sains politik dan juga penonton-penonton yang lain. Dalam bahagian ini, kita akan lihat konsep penyertaan. Kita akan tinjaunya dari segi definasinya dan juga dari segi peringkat penyertanya. Kita mula dengan tinjauan definasi. Penyertaan kerap diertikan sebagai pengelipatan orang perseorangan dalam proses pemerintahan. Kita telah lihat beberapa contoh seperti keadaan di Timur Tengah, bantahan menentang sistem raja di Nepal, dan juga corak atau bantahan terhadap pemerintah mutlak di Mesir dan juga di Libya. Tujuan rakyat melibatkan diri dalam proses politik atau pengelibatan rakyat dalam tunjuk perasaan ataupun dalam penyertaan adalah kerana mereka hendak mempengaruhi pemerintah supaya membuat sesuatu sama ada untuk menyenang rakyat ataupun untuk memenuhi keperluan rakyat. Pendek kata, rakyat melibatkan diri dalam proses politik untuk mempengaruhi pemerintah membuat dasar-dasar awam seperti yang dihendaki oleh rakyat. Jackson dan Jackson, suami isteri ini, mereka dalam buku mereka, Political Science, telah memberi satu tafsiran yang mudah dengan mengatakan ia melibatkan semua tindakan politik yang dilakukan oleh individu. Secara umum, mereka kata, apa saja tindakan yang dilakukan oleh individu, itu ditarifkan sebagai pengertaan politik. Herbert Mekluski telah tulis dalam karyanya bahawa penyertaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh ahli masyarakat dalam hal memilih pemerintah dan melibatkan diri dalam merumuskan dasar awam. Dua aspek, dia mengatakan. Satu, pengelibatan secara sukarela untuk memilih pemerintah dan melibatkan diri dalam merumuskan dasar awam. Yang pentingnya oleh Herbert Mekluski ini adalah dia kata secara sukarela. Jadi, kalau ada paksaan, itu tidak dianggap sebagai penyertaan. Melbreed dan Goyle telah menulis dalam buku mereka bahawa penyertaan itu adalah tindakan yang diambil oleh rakyat dengan tujuan mempengaruhi atau menyokong pemerintah dan kegiatan politik. Maksud di sini adalah rakyat melibatkan diri dalam proses politik. Rakyat menyertai diri dalam proses politik untuk menyokong dan mempengaruhi pemerintah supaya melakukan satu-satu yang diinginkan oleh orang yang menyertai diri itu. Pipa Norris telah memberi satu definasi yang lebih luas. Beliau mentarifkan penyertaan sebagai satu kegiatan yang luasnya dimensinya. Dan dia bertujuan, kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi agensi-agensi pemerintahan dan juga mempengaruhi pembentukan dasar awam. Seterusnya, beliau juga menyatakan bahawa penyertaan ini boleh secara langsung atau tidak langsung akan mendatangkan kesan kepada masyarakat atau yang cuba mengubah corak sistematik tingkat laku sosial. Jadi sama ada dia mendatangkan perubahan penyertaan ini mendatangkan perubahan kepada masyarakat ataupun menukar sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi yang sedia ada. Tokoh politik yang telah beri tafsiran tentang penyertaan adalah Verbe. Verbe telah mengatakan bahawa penyertaan membolehkan rakyat dalam demokrasi untuk menyampaikan informasi kepada pegawai pemerintahan. Jadi seolah macam mereka menyertai diri dalam proses politik untuk memberitahu kepada pemerintah dan agen-agen pemerintah masalah atau satu-satu isu yang mereka hadapi itu. Verbe juga mengatakan penyertaan merupakan satu proses memberitahu kerisauan atau kecenderungan rakyat serta mendesak pihak pemerintah membalas atau mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Ada ramai ahli sains politik yang lain, semuanya lebih kurang setuju dengan tafsiran-tafsiran yang diberi tadi. Kita telah lihat beberapa tafsiran oleh beberapa orang pemikir politik, pengkaji politik dan memang ini disetujui oleh beberapa banyak pemikir serta penganalisis politik yang lain. Dari definisi-definisi tadi, kita boleh buat rumusan. Pertama, semua penyertaan melibatkan rakyat jelata dan ia bukan yang dilakukan oleh ahli politik atau pegawai pemerintahan. Penyertaan politik juga melibatkan penglibatan rakyat secara langsung untuk mendatangkan kesan yang diingini oleh mereka. Kegiatan penyertaan juga dilakukan secara sukarela, bukan kerana ada pihak pemerintah yang paksa atau memberi arahan. Misalnya kita lihat di negeri Korea Utara, pemerintah Korea Utara telah lancarkan satu roket dan di televisyen nampaknya ada rakyat yang sokong. Tapi kita tahu, negeri Korea merupakan satu negeri yang authoritarian. Jadi rakyat mesti keluar ramai-ramai untuk memberi sokongan. Begitu juga dengan kematian presiden. Rakyat mesti keluar ramai-ramai menunjuk berapa rasa pilunya, mereka rasa sedihnya terhadap kematian presiden. Jadi itu bukan dinamakan sebagai penyertaan. Penyertaan mesti laku secara sukarela. Tidak boleh dipaksa oleh pemerintah. Penyertaan juga melibatkan sistem politik. Maksudnya, bila ada tindakan penyertaan, ia akan mempengaruhi sistem politik, proses politik dan juga pemerintah. Pada semua masa, bukan kesannya bila dia protes, tamat proses, tak ada apa-apa kesan. Kesan itu memang ada. Sama ada dari segi dasar, dasar yang baru diperkenalkan akan berkekalan. Dan dia juga melibatkan semua peringkat negara. Bila satu-satu dasar diluluskan, ekoran daripada protes, dasar yang diamalkan melibatkan semua masa, masa yang seterusnya dan juga semua peringkat negara. Nyata sekali, proses penyertaan merupakan satu petanda pendemokrasian di mana rakyat adalah berkuasa. Dia juga membuka peluang kepada rakyat untuk mempertanggungjawabkan pemerintah. Penyertaan juga dianggap sebagai satu petanda modernisasi politik atau pembangunan politik. Malah istilah modernisasi politik, pembangunan politik, pendemokrasian semua dikunakan sebagai satu sifat penyertaan. Green Perry dalam Encyclopedia of Political Science mengemukakan tiga alasan untuk mempertahankan penyertaan rakyat. Pertama, penyertaan berfungsi sebagai satu alat atau instrumental. Iaitu sebagai alat yang mempromosi atau mempertahankan kepentingan gulungan yang menyertai dalam proses politik. Seperti rakyat menggunakan penyertaan sebagai satu alat untuk mendatangkan perubahan yang mereka ingini. Tujuan penyertaan adalah mendapat satu-satu ganjaran atau satu-satu faedah. Mereka rasa mereka perlu mendapat satu-satu. Dan mereka melibatkan diri dalam proses politik untuk mendapat satu-satu objektif. Sama ada melalui satu-satu kumpulan pendesak atau melalui parti politik untuk mendapat satu-satu objektif. Yang kedua adalah fungsi mendidik atau sebagai alat yang mengembangkan minda rakyat. Dulu kala, orang tak ambil kisah tentang apa yang berlaku di alam sekitar. Kerana masalah mereka adalah untuk mendapat makanan yang cukup tempat tinggal. Kepentingan mereka, keperluan mereka adalah sempit. Tapi sekarang, kita dapati apa saja yang berlaku di alam sekitar mempengaruhi kita. Yang berlaku di luar negeri mempengaruhi kita. Jadi, penyertaan juga dikatakan sebagai berfungsi developmental. Developmental maksudnya, dia membangkitkan kesedaran kita. Membangkitkan moral kita. Mengubah pendirian sosial kita. Kalau dulu kala, misalnya wanita dianggap sebagai layak menjadi suri rumah tangga sahaja. Sekarang, orang tak akan terima ini. Jadi, perlulah dasar-dasar yang baru, dasar-dasar yang sesuai perlu diperkenalkan. Dan kita nampak di merata tempat di dunia, wanita keluar ramai-ramai untuk memprotes. Misalnya di Mesir, kalau kita perhatikan gambar-gambar, kita ada nampak ramai wanita yang memprotes. Misalnya di India juga. Sekarang, ekoran peristiwa merogol seorang wanita yang kemudian telah meninggal. Kita dapati ada bantahan daripada kaum wanita untuk mendatangkan perubahan. Jadi, penyertaan telah membuka minda mereka. Menunjuk mereka ada hak. Menunjuk kepada mereka, mereka boleh buat sesuatu. Mendatangkan perubahan kepada proses politik dan sistem politik. Sifat yang ketiga adalah sifat perasaan bangga. Perasaan kesedaran bahawa kita telah memberi sumbangan kepada kebahagiaan semua rakyat. Ataupun komunitarian. Kita berfungsi sebagai minda kita. Ataupun kita fungsi sebagai, kita fungsi demi kepentingan bersama semua rakyat. Iaitu membuat pilihan yang kita rasa rasional, yang baik untuk semua lapisan rakyat. Kebanyakan pengelidik dalam bidang sains politik, mereka membuat pengelidikan tentang penglibatan rakyat. Terutamanya, penglibatan mereka sebagai satu alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya, ada ramai yang buat pengelidikan tentang penglibatan rakyat masa pilihan rakyat. Penglibatan rakyat dalam parti-parti kumpulan, parti-parti politik. Penglibatan rakyat dalam kumpulan-kumpulan berkepentingan dan kumpulan pendesak dan sebagainya. Kebanyakan pengelidikan pada hari ini, yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji sains politik, tertumpu kepada pengundian, proses pengundian dan juga pengundi. Mereka telah membuat pengelidikan dan mereka telah dapat pada amnya ada tiga kategori pengundi. Pengundi yang tidak ambil kisah ataupun apathetic tentang apa yang sedang berlaku. Mereka tak ambil kisah. Parti A menangkah, parti B menangkah, tak bermana bagi mereka. Corak pengelidikan yang kedua, ataupun sikap pengundi, pengundi melibarkan diri secara minimum saja sebagai pemerhati. Memang kebanyakan kita sebagai pemerhati. Kita baca surat kabar, kita dengar berita, kita baca berita dalam internet dan kita ambil tahu tentang apa yang berlaku. Itu saja. Yang ketiga adalah pengundi yang lebih berkian. Mereka aktif dalam proses pengundian. Bukan saja mereka keluar undi, tapi mereka juga melibatkan diri dalam pertubuhan. Seperti kumpulan pendesak, seperti parti politik. Tujuannya, mereka rasa tindakan mereka perlu dilakukan untuk mendatangkan perubahan-perubahan. Pertama, pengkajian tentang pengilitan politik pada hari ini memberi perhatian kepada tingkah laku pengundi. Terutamanya apakah kesan kempen pilihan raya terhadap pengundi? Apakah penglibatan rakyat dalam kegiatan masyarakat? Adakah pengundi rakyat menjalini hubungan yang baik atau kurang baik dengan wakil rakyat mereka? Atau apakah peranan mereka dengan pegawai pentadbir mengenai sesuatu masalah yang mereka hadapi itu? Macam kita telah lihat tadi, dari sudut instrumental, penyertaan memberi keyakinan kepada rakyat, kepercayaan kepada rakyat bahawa mereka boleh mendampingi pemerintah, pemimpin politik untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka lah yang menentukan siapa pemerintah. Juga penyertaan memberi legitimasi, kesahan kepada pemerintah. Biasanya tak kiralah kalau dia menang dengan undi yang sikit. Asalkan dia menang, itu dianggap sebagai satu kesan kejayaan, sebagai satu pengiktirafan kepada pemerintah. Di rata-rata tempat, kita lihat kumpulan pendesak, kumpulan berkepentingan, makin lama makin menjadi pengaruh dalam proses politik. Penyertaan melibatkan penglibatan kumpulan pendesak, parti politik, gulungan elit, gulungan minoriti, gulungan majoriti dan sebagainya dalam menentukan nasib satu-satu negara. Kalau ini semua berlaku, penglibatan kumpulan pendesak, kumpulan parti politik, rakyat menuntut hak, tunjuk perasaan dan sebagainya, itu juga menandakan satu proses kematangan demokrasi. Protes itu dan penglibatan itu, penyertaan rakyat juga memaksa pemerintah sentiasa bertindak untuk menyelesaikan masalah. Jadi, ini menandakan satu petanda bahawa demokrasi negara berkenaan sudah menjadi matang. Dia boleh handle, boleh menangani segala masalah yang disuarakan oleh rakyat. Boleh selesaikan sebaik mungkin masalah yang dihadapi oleh rakyat. Penyertaan juga menandakan bahawa rakyat memainkan peranan secara langsung dalam proses politik. Ini melibatkan persoalan hak dan peluang penglibatan gulungan minoriti. Kalau saudara-saudari masih ingat, saya telah katakan bila kita kata pemerintahan, kerajaan, itu tidak berarti hanya parti yang menang pilihan rakyat. Itu melibatkan semua lapisan rakyat yang tak keluar undi, yang undi, yang tak memprotes, yang menyokong, tidak menyokong, parti pembangkang, semuanya adalah dilingkungkan sebagai pemerintah. Sebagai rumusan, kita boleh katakan penyertaan merupakan satu cara atau satu bentuk individu menghubungkan diri dengan pemerintahan. Menjadi anggota satu-satu sistem politik. Semua lapisan masyarakat, khususnya rakyat yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan diri dalam pemerintahan, melalui penyertaan, mereka juga mempengaruhi pemerintahan dalam hal pembuatan dasar awam atau keputusan. Kalau katakanlah satu dasar diperkenalkan, tak ada protes, itu berarti kerajaan akan teruskan satu-satu dasar. Kalau ada satu dasar dikemukakan dan ada protes, orang tak setuju. Dan ini akan mendesak, mengakibatkan pemerintah menarik balik ataupun memberitahu rakyat dasar ini ditarik balik buat sementara waktu dan akan di-fine tune ataupun diubahsuaikan untuk penerimaan supaya tidak dipantah oleh rakyat. Sekarang kita akan lihat peringkat dan corak penyertaan politik. Kebanyakan yang dikatakan berpandukan kepada negara barat. Tapi, macam saya kata tadi, apa yang berlaku di negara barat juga menjadi satu pengalaman, satu fahaman, satu ajaran kepada kita sebagai rakyat dalam negara yang sedang membangun. Salah seorang yang telah banyak membuat pengelidikan, banyak mengkaji proses pendemokrasian adalah Robert Dahl. Memang dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an ini, beliau telah banyak menganalisis tentang penyertaan dan menghasilkan buku-buku yang memang dikritik, dibincang oleh pemikir-pemikir serta penganalisis sains politik. Dalam buku Modern Political Analysis, ia merupakan satu buku sains politik yang nipis tapi banyak isinya. Beliau telah mengesan ada dua peringkat penyertaan. Pertama adalah gulungan yang tidak politikal. Maksudnya gulungannya tidak ambil kisah tentang apa yang berlaku di sekitaran politik mereka. Dan gulungan yang berpolitik ataupun gulungan politikal. Gulungan politik pula, ia bagi kepada dua kumpulan. Satu yang mencari kuasa, satu pemimpin politik. Kita akan lihat secara lebih detail sebentar lagi. Berdasarkan kumpulan berpolitik dan kumpulan tidak politik, Dahl telah meletakkan mereka dalam satu urutan. Yang paling bawah sekali adalah kumpulan yang tidak berkiat dalam proses politik. Memang ini majoriti sekali. Boleh dikatakan 80% lah. Kemudian kumpulan yang berkiat dalam kegiatan politik. Kemudian ada kumpulan yang mencari kuasa politik. Dan akhir sekali, gulungan yang berkuasa politik. Itu kumpulan yang minoriti saja. Kalau kita ambil Malaysia kita, lebih kurang 5,000 orang. Berbanding dengan penduduknya, lebih kurang 22 juta pada hari ini. Menurut Robert Dahl, dalam hierarki dua peringkat ini, Kebanyakan mereka adalah gulungan yang apolitik ataupun yang tidak berpolitik. Gulungan yang berpolitik dilingkuhkan dalam kumpulan yang mencari kuasa dan pemimpin politik. Dan beliau memanggil kumpulan ini sebagai stratum ataupun kumpulan politik. Gulungan berpolitik pula, beliau membagi kepada dua pihak atau dua peringkat. Pencari kuasa, memang ramai yang mencari kuasa. Tapi yang menjadi pemimpin adalah segelintir saja yang menjadi pemimpin politik. Menurut Robert Dahl, dan memang boleh dipakai di mana-mana tempat pun, Majoriti adalah bersifat tidak berpolitik. Mereka tidak berminat dalam pengertaan politik. Mereka kurang yakin kepada kepuangan mereka. Seolah-olah macam mereka rasa, Maknalah saya boleh buat apa-apa pun. Dan memang mereka merendahkan diri. Merasa macam mereka tidak berupaya membuat apa-apa Tentang kemuskilan yang mereka hadapi itu. Mereka juga bersifat tidak ambil kisah ataupun apolitikal Kerana mereka rasa alternatif-alternatif yang dimajukan Sama ada oleh parti A, parti B Tidak banyak perubahan. Ini kita nampak jelas sekali di Amerika Syarikat. Tidak ada banyak perbezaan di antara parti demokrat dengan parti republikan. Bagi itu juga di Britain, ada tiga parti yang bersaing Tapi perbezaan di antara parti konservatif, parti liberal dengan parti labor Sikit saja perbezaan. Jadi rakyat rasa tak ada apa pun. Tak ada perbezaan pun di antara alternatif-alternatif yang nampak. Jadi biarlah. Sesiapa datang, sesiapa wujud sebagai pemimpin pun tak. Tak ada makna bagi mereka. Mereka juga membuat pilihan calon atau parti Dari segi manifesto, dari segi keupayaan calon, tak ada perbezaan pun. Jadi mereka rasa pilih parti A kah, parti B kah, parti C kah Sama juga. Tak ada banyak perubahan. Dari segi manifesto, dari segi dasar yang diperjuangkan dan sebagainya Tak ada perbezaan. Jadi mereka pun rasa, what's the point? Apa gunanya perlu kita melibatkan diri dalam politik Mereka juga rasa, apa juga mereka keluar undi, sokong parti A kah, parti B kah, parti C kah, parti D kah Tiada banyak perubahan akan datang. Seolah macam mereka rasa, pemerintah sudah pun buat dasar, bantah pun tak akan. It's not going to make a difference. Jadi mereka tidak keluar undi kerana perasaan bahawa mereka tidak akan menukar dasar yang sedia ada Ataupun dasar yang bakal akan diperkenalkan. Kulungan apolitikal juga rasa banyak dasar yang diperkenalkan diluluskan tanpa rujuk kepada mereka Diluluskan dan dilaksanakan tanpa ambil kira kepentingan, penyuaraan dan sebagainya Jadi mereka rasa, apa juga dasar yang diperkenalkan, tidak mesti diturut Mereka sokong kah tak sokong pun, itu dasar akan diperkenalkan Jadi biar sajalah mereka tak mahu ambil kira, tidak mahu melibatkan diri dalam proses politik Ada juga gulungan apolitikal ini, mereka kurang tahu tentang proses politik Kita kerap lihat dalam, kita kerap lihat dalam televisyen misalnya Bila ditanya siapa Perdana Menteri, mungkin dia akan kata Tuna Abdul Razak Tak sedar bahawa anak Tuna Abdul Razak sekarang menjadi Perdana Menteri Ini memang berlaku bukan sahaja di sini, di Amerika Syarikat pun Baru-baru ini saya telah menonton satu siaran TV di mana orang ditanya Siapa Perdana Menteri negara ini? Mereka telah kata Perdana Menteri 30 tahun dahulu Ini bukan dikata oleh orang tua, dikatakan oleh orang berumur 25 tahun Dan memang ini adalah satu petanda bahawa mereka tidak tahu apa yang berlaku sekitar Kalau ditanya nama bintang film, boleh ingat Tapi tanya tentang pemerintah, tanya tentang siapa pemimpin negara, tak tahu Dan mereka juga rasa, mereka lebih selesa dengan keadaan sekarang Apa pasal mau tukar apa yang sedia ada? Gaji saya dapat, kemudahan-kemudahan dapat Semua permintaan saya, walaupun saya tak minta Tapi keperluan saya, keselesaan saya disediakan kenapa saya perlu protes Itulah sebabnya mereka rasa mereka tak perlu protes Tak perlu menyertai diri dalam proses politik Gulungan politikal pula dibagi kepada dua kumpulan Yang mencari kuasa dan yang berkuasa Yang mencari kuasa adalah gulungan yang aktif mendapatkan kuasa Untuk membuat ataupun mempengaruhi dasar-dasar awam Dan gulungan ini boleh jadi sesiapa pun Asalkan mereka tahu, kalau mereka berpolitik Melibatkan diri dalam proses politik Mereka akan dapat sesuatu yang mereka hendak Jadi itulah sebab mereka dipanggil sebagai pencari kuasa Banyak pengkaji, terutamanya gulungan yang mengkaji political sociology Mereka telah dapati ada darjat perbezaan di antara satu individu dengan individu yang lain Dan mereka rasa yang berjaya Yang melibatkan diri dalam proses politik untuk dapat kuasa Mereka didorong oleh sanobari mereka Untuk mendapat satu-satu yang bernilai, yang berkuasa Seperti kajian yang dilakukan oleh Harold Leswell Siapa mendapat apa, bila dan bagaimana Beliau telah meninjau tentang sikap Tentang psikologi pemimpin politik dan peniaga-peniaga Dalam kajian beliau, Leswell telah mendapat Orang yang mencari kuasa Orang yang menjadi pencari kuasa adalah Orang yang pernah mengalami kekurangan Terutamanya masa dia muda dulu Dan dia rasa cara dia nak meningkat Martabatnya atau dirinya adalah dengan Melibatkan diri dalam proses politik Dan cara dia mendapat keyakinan Dan satu-satu yang dia perlukan Terutamanya kuasa itu adalah dengan Melibatkan diri dalam kegiatan politik Atau menyertai diri dalam proses politik Satu lagi sebab Seseorang itu menjadi gulungan Berpolitik ataupun gulungan politik adalah Kerana mereka mempunyai kesedaran Dan lebih berbanding dengan orang lain Mereka sedar, mereka tahu bahawa Mereka perlu melibatkan diri dalam proses politik Perlu menyertai diri dalam proses politik Hanya dengan itu saja mereka akan berjaya Mendapat kuasa dan akan dihormati Dan mendapat kepuasan Kebanyakan ahli politik yang bergiat Berkuasa Yang melibatkan diri dalam proses politik Mereka suka kepada Pangkat yang disediakan oleh kerajaan Kehormatan yang diberikan oleh pemerintahan Misalnya PJK Tun, Tan Sri Apa sajalah datuk dan sebagainya Mereka adalah gulungan yang politikal Mereka libatkan diri dalam politik Terutamanya kerana dia dapat Kehormatan kepada dirinya Harap dia akan dihormati oleh Rakan-rakannya Yang tiada pangkat yang sama dengan dia Dal dalam karihannya telah tegaskan Bahawa untuk mendapat kuasa Mencari kuasa Perlu ada personaliti yang berlainan Orang yang diam diri Orang yang tak suka dikacau oleh orang lain Mereka nyata sekali tak akan jaya Orang yang politikal ini Dia adalah lebih agresif Lebih menunjulkan dirinya sebagai pejuang Atau jurucakap rakyat dan sebagainya Jadi mereka lah yang akan jaya Extra word orang kata dalam bahasa Inggeris Orang yang mempunyai personaliti yang lebih peramah Lebih menunjukkan tentang kebolehannya Untuk gulungan politikal ini Mereka juga perlu satu kebudayaan politik Misalnya di Amerika Syarikat Semua rakyat mempunyai peluang untuk menjadi wakil rakyat Malah kita lihat Dewan Perundangan Amerika Syarikat Orang keturunan India Orang keturunan Latin Orang keturunan Asia Orang kulit hitam Semua diberi peluang Di Malaysia pun kita lihat Pelbagai bangsa Pelbagai ahli pergauman dan sebagainya Mereka juga diberi peluang Untuk menjadi ahli politik Untuk menjadi pemimpin negara Jadi ini adalah kerana kebudayaan politik Mengizirkan, membenarkan mereka Di negeri China Semua dihadkan Nak menjadi pemimpin Pucuk pemimpin Bukan mudah sekali Ditapis, ditapis, ditapis Malah ramai penganalisis Politik negeri China Mendapat pada hari ini Kebanyakan pemimpin Sama ada dari politbureau Kepada peringkat Yang 2500 orang Yang menjadi bakal pemimpin Semuanya adalah Bapak dia Saudara dia mereka adalah Bekas ahli politik Juga ahli yang berpengaruh Dalam parti Jadi seolah-olah macam Mereka memberi peluang kepada Anak mereka naik pangkat Bukan kepada rakyat biasa Ini memang menjadi Kebiasaan di negeri China Dan banyak negara pun Di India Di negeri Amerika Syarikat Dan sebagainya Amerika Syarikat lebih terbuka Negeri Barat lebih terbuka Tapi di kebanyakan Negeri yang membangun Kita dapati Keluarga Ahli politik terdiri daripada Ahli politik Ahli Dewan Perundangan Terdiri daripada Anak keturunan Bekas pemimpin Di negeri Jepun pun Kalian yang sama Di negeri Filipina Kita dapati Kebanyakan Ahli Dewan Perundangan Adalah terdiri daripada Keluarga Tuan Tanah Dari dulu Sampai sekarang Bapak Menjadi Ahli Dewan Perundangan Dia bersara Bagi peluang kepada Anak dia Anak dia bersara Bagi peluang kepada Anak dia dan sebagainya Memang ini Satu kebiasaan Di negeri Filipina Jadi kita dapati Kalau kebudayaan politik Lebih terbuka Ini akan beri peluang Kepada sesiapa saja Untuk menjadi Pemimpin Atau mencari Pencari kuasa Juga Kedan ekonomi Kalau Semua orang Lebih kurang Dalam kelas Pertengahan Mendapat peluang Menjadi kaya Dan sebagainya Ini juga akan Membuka peluang kepada Lebih ramai rakyat Dari semua Kelapisan masyarakat Menjadi Pemimpin politik Dan juga Sistem politik Mestilah satu sistem Yang memberi Peluang penyertaan Kepada rakyat Misalnya Negeri komunis Sistem komunis Sistem authoritarian Dia menghadkan Peluang kepada Rakyat biasa Manakala Negara demokratik Liberal Lebih memberi peluang Kepada rakyat Untuk menjadi pemimpin Gulungan Gulungan politik Boleh 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 Make a difference Tentang sistem ini Hal ini terpulang Kepada sistem politik Yang lebih terbuka Dal juga telah Meninjau dalam Karya-karyahnya Tentang Kemunculan Pemimpin Beliau berpendapat Kalau nak muncul Sebagai pemimpin Ada beberapa perkara Perlu ada Kepada Dan juga Kita perlu Mengadakan Sesawang Ataupun Network lah Dengan Pelbagai orang Orang yang Kita tak suka pun Kita misi senyum Jadi ini bukan Satu-satu kerja Yang boleh dibuat Oleh semua orang Tapi Memang Ini perlu dilaku Oleh ahli politik Terutamanya Untuk mendapat Pengaruh Beliau juga Pemimpin juga Perlu ada Pakat Dan kecekapan Terutamanya Dari segi Mengurus masa Sebab Seorang pemerintah Seorang pemimpin Politik Orang yang Nak jadi Ahli politik Mesti Tak ada masa Untuk dirinya Untuk peribadinya Apa saja Dia lakukan Akan diperbesarkan Dalam akhbar Perkataan ini Salah dikudakan Dan Ada sahaja Wartawan-wartawan Yang Suka Tangkap gambar Misalnya Garu Garu Kepalanya Itu ditangkap Dan menunjuk Yang paling buruk Sekali Profil yang Paling buruk Sekali Jadi ini perlu Semua diambil kira Oleh ahli politik Michael Rush Dengan Philip Elthoff Mereka dua-dua Merupakan ahli Kaji Sosiologi Politik Mereka telah Membuat Kajian Tentang Psikologi Serta Sosiologi Politik Dan buku mereka Telah melalui Beberapa edisilah Ya Dan Mereka telah Nyatakan tentang Hieraki-hieraki Penyertaan Lebih kurang sama Seperti yang dimajukan Oleh Robert Dahl Mari kita lihat Apa yang mereka kata Tentang Hieraki Penyertaan Rush Dan Althoff Telah mengatakan Ada beberapa Lapisan Penyertaan Ataupun Beberapa Lapisan Orang yang Menyertai Diri dalam Proses politik Pertama Yang tertinggi Sekali adalah Gulungan yang Memegang Jawatan politik Dan pentadbiran Perdana Menteri Ahli Kabinet Ahli Dewan Undangan Negeri Pegawai-pegawai Pentadbir Semua ini Dimasukkan dalam Kumpulan Gulungan yang Memegang Jawatan politik Dan pentadbiran Yang kedua Gulungan yang Berusaha untuk Mendapat jawatan politik Dan pentadbiran Negara Ini sudah saya Jelaskan Ini adalah Gulungan Yang Lapisan dua Yang bakal Jadi pemimpin Tiga adalah Ahli Yang aktif Dalam Organisasi-organisasi Politik Menjadi anggota Dalam parti politik Dan sebagainya Dan dalam Semua organisasi Politik Juga ada Ahli pasif Berarti Dia tidak Dia menjadi Ahli Ada pendaftaran Ahli Didaftar sebagai Ahli Tapi dia Pasif saja Ditanya Ahli kah? Ya Kegiatan apa? Ahli biasa Sahaja Itu dia ingin kata Ada juga Satu lagi Kumpulan Yang dikesan oleh Rush Dengan LTOF Iaitu Kumpulan yang Aktif dalam Organisasi-organisasi Kuasi politik Nah kuasi politik adalah Bukan dia Kegiatan dia politik Tapi dia bukan resmi Dia semi Separuh resmi lah Separuh Separuh politik Maksudnya Kumpulan pendesat Jadi kalau ada Isu-isu Yang membabitkan Misalnya Majlis perbandaran Nak potong Pokok Kita kata Oh pokok itu Tak boleh dipotong Jadi Kita punya Kegiatan lain Tapi Bila ada isu Kita Suarakan Jadi ini merupakan Kumpulan-kumpulan Perdesar Dan kumpulan Berkepentingan Yang Kuasi politik Separuh politik Nombor enam adalah Kumpulan Yang Pasif Macam Tadi Orang yang Protes Tapi Ada juga Orang yang Menjadi Anggota Atau Ahli Persatuan Ahli Kumpulan Pendesat Tapi tidak Pergiat Mereka akan kata Tak apalah Dia pergi Protes lah Saya bagi Sokongan moral Jadi kumpulan Yang memberi Sokongan moral ini Adalah Ahli pasif Organisasi Yang ketujuh Pula adalah Orang Yang Orang awam Yang Menyertai Perjumpaan awam Dan tidak akan Tunjuk perasaan Misalnya Ada tunjuk perasaan Dia ikut saja Kenapa ikut? Oh nak tengok apa jadi Macam Pemerhatilah Ada kemalangan Dia akan berhentikan kereta Nak tengok Ada orang mati tak? Ada orang cedera Macam itulah Jadi dia Menyertai diri Kerana Orang lain Ikut Yang lain Nombor lapan pula Kumpulan yang Menyertai perbincangan Mereka Katakan Kerajaan Nak adakan Suatu dasar baru Ada kenduri Kenara Ataupun Suatu perjumpaan Di mana ada Minuman dan sebagainya Yang disediakan Jadi dia pergi Kerana ada Makanan dan minuman Percuma disediakan Di samping itu Mereka juga Memberi pendapat Tapi dia Bukan semata-mata Nak beri pendapat Tapi Macam Nak menyertai diri Mereka yang Menyertai perbincangan Politik Secara Tidak resmi Kebanyakan orang Adalah Orang yang mempunyai Minat secara Amtentang Politik Kita baca Dalam surat Kabar Kita bincang Dengan kawan-kawan Kita Misalnya Masa Tea time Tea break Kita pergi Bincang Apa ini Apa yang berlaku ini Dan sebagainya Jadi Kita sekadar Orang yang Buat macam itu Sekadar minat saja Tapi Tidak Sangat Ambil kisah Tentang Apa yang berlaku Dari segi Penyertaan Dan Orang yang Empat tahun satu kali Keluar undi saja Akhir sekali Adalah gulungan yang Tidak ambil kisah Tentang Apa yang berlaku Sekitarnya Tentang Proses politik Mereka dianggap Sebagai Kumpulan Apathetic Atau Anomic Ataupun Alienated Yang rasa terpencil Daripada sistem ini Apa saja berlaku Mereka tak kisah Sekarang Sekarang kita akan Tinjau Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyertaan politik Antara Faktor-faktor Yang mempengaruhi Orang persahorangan Melibatkan diri Dalam proses politik Atau Menyertai diri Dalam Memprotes Menunjuk perasaan Menuntut Satu-satu Adalah Faktor pribadi Ini saya sudah jelaskan Dan yang kedua Adalah Faktor Peskitaran Faktor Peskitaran Ini terpulang Kepada Sama ada Negara itu Mengamalkan Demokrasi liberal Demokrasi yang matang Protes tak jadi masalah Membantah tak menjadi masalah Misalnya di Amerika Syarikat Mereka panggil Presiden Kadang-kadang Dalam Akbar pun Mereka panggil Presiden itu Sebagai seorang Tak pandai Bodoh dan sebagainya Dalam Televisyen pun Kita kerap nampak Orang Apa Apa Merendahkan Presiden Ataupun Membuat dia Apa yang dia kata Sebagai Isu-isu komedi Dan sebagainya Tapi ini boleh berlaku Di negara yang Lebih matang Tapi di kebanyakan Negara yang sedang Pembangun Yang masih ikut Budaya tradisional Mereka anggap Itu tak boleh disentuh Isu-isu Peribadi Tentang seorang Pemimpin itu Tidak boleh disentuh Misalnya di India Kerap kali mereka kritik Perdana Menteri Mengatakan Perdana Menteri Diam saja Tak ambil tindakan Dan sebagainya Kutuk dikutuk Dalam Akbar Dan sebagainya Ini kerana Sudah menjadi satu Kebudayaan Jadi alam sekitar juga Mendorong Sama ada Nak menyertai diri Dalam politik Atau Tidak menyertai diri Dalam politik Dari sikit Faktor pribadi Personality kita Ataupun Macam Di Filipina Kalau dia dari Keluarga Tuan Tanah Dari awal lagi Mereka dididik Oleh keluarga Mereka diasuh Oleh keluarga mereka Untuk berfungsi Sebagai tuan Kemudian Pergi Dewan Perundangan Sebagai yang berhormat Jadi ini sudah menjadi Satu kebiasaan Di kalangan Keluarga-keluarga tertentu Di Filipina Kebanyakan Ahli Perniaga Mereka juga rasa Lebih baik Mereka berdamping Memberi sumbangan Kewangan Kepada Parti-parti Yang berpengaruh Supaya Keperluan mereka Dasar-dasar Tidak Terlalu sekat Mereka Ini berlaku Di Amerika Syarikat Terkali ada Pilihan raya Ataupun Ahli Dewan Perundangan Bertanding Mereka mendapat Sokongan Wang Daripada Pihak bank Dan sebagainya Jadi Sebagai Ganjaran Kerajaan Serta Ahli politik Mestilah Memberi sokongan Kepada Dasar-dasar Yang diingini Oleh gulungan peniaga Begitu juga Dengan kontraktor-kontraktor Mereka Menyokong Kerajaan Atau Menyokong Satu-satu Parti politik Bukan kerana Mereka setuju Dengan dasar Tapi kerana Mereka Tahu Dengan Memberi sokongan Mereka akan dapat Kontrak Kemudian Di negeri Thai Misalnya Negeri Thailand Misalnya Dasar-dasar Yang ingin Diperkenalkan Mesti ambil kira Tuntutan-tuntutan Angkatan Tentera Begitu juga Dengan Indonesia Di mana Angkatan Tentera Begitu berpengaruh Begitu berkuat Dan juga Keluarga-keluarga Yang terkemuka Misalnya Di India Kita dapat Dinasti Mula dengan Motilal Nero Anak dia adalah Jawaharlal Nero Yang menjadi Presiden Yang menjadi Perdana Saya ulang Mula dengan Motilal Nero Yang menjadi Salah seorang Pejuang Kemerdekan India Diikuti dengan Anaknya Pertama India Selepas Jawaharlal Nero Anak perempuannya Idhra Gandhi Menjadi Perdana Menteri Selepas Idhra Gandhi Pula Rajiv Gandhi Anak kepada Idhra Gandhi Menjadi Perdana Menteri Dan Kini Istri Rajiv Gandhi Menjadi Ketua Parti Kongres Dan Beliau Berpengaruh Dalam proses Politik India Dan Anak Rajiv Gandhi Rahul Gandhi Rahul Gandhi Faktor Faktor Persekitaran Ini berkait dengan Proses Pendemokrasian Dan Yang Proses Pendemokrasian Yang Yang Lebih Terus Dalam proses Dalam proses Dalam proses Dari Dalam proses Dalam proses Dari Satu masa dahulu Menjadi Pengikut sahaja Mereka hanya memberi Undi sahaja Menyokong Satu-satu parti Tapi hari ini Di seluruh Tempat di India Seluruh Wilayah di India Ada banyak Pertubuhan Dalam proses Dan mereka memang Membuat Satu-satu Yang Mendatangkan Perubahan Kepada Masjid Dasar Awang Kalau dulu Hanya Pertubuhan Pengundian Ini Lain Tidak Atas Terima kasih.